Presiden Jokowi Dodo akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU pencegahan pernikahan anak. Hal itu diungkapkan Menteri Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Yohana Yembece seusai menghadiri peringatan Hari Kartini di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat. PERPU ini menurut Yohana terbilang mendesak diterbitkan sebab perkawinan anak di bawah umur semakin marak terjadi di pelosok Indonesia tanpa tersentuh hukum. mendukung kemarin sudah menyatakan secara langsung kepada ormas-ormas yang hadir di pertemuan di Istana Bogor ini. Nanti apa yang akan diatur dalam PERPU itu? Itu nanti kita bicarakan dalam diskusi publik tentang itu di mingguan akan datang ini dan akan dilihat bagaimana kita sepakat bersama pertama membuat PERPU dan yang kedua melihat kembali angka minimal batas usia pernikahan anak ini dan itu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal yang pertama dan kedua. Sebelumnya kabar pernikahan di usia dini berawal dari pernikahan pelajar SMP di Bantai, Sulawesi Selatan. Pernikahan sepasang remaja SMP ini ditentang berbagai pihak. Awalnya rencana pernikahan pasangan SMP ini telah ditolak kantor urusan agama atau KUA namun pengadilan agama bantai mengabulkan permohonan kedua remaja ini. Kabar ini pun ditanggapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiarti mengatakan pernikahan usia anak yaitu di bawah 16 tahun sangat beresiko baik secara emosional maupun fisik.